Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kita berjumpa melalui Zoom. Judul sharing ya. Mungkin pagi ini agak istilahnya intriguing. Uangmu, uangku, uangku. Ini emang bisa-bisanya aja nih Ibu Ruth. Dan Panite yang ada di sini. Mungkin sebelum kita masuk kita berdoa sekali lagi. Bapak Surgawi, kami ingin menyiapkan hati kami supaya menjadi tanah yang gembur untuk mendengar firmanmu. Dan juga untuk menaati. Bukan cuma mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Ibu-ibu mungkin dalam kesempatan ini saya akan... Dari sisi tentunya ada investasi, tapi mungkin kita melihat spektrum dari investasi duniawi sampai surgawi. Jadi itu... Biasanya ada investasi dari apa yang saya sharing, tapi tentunya saya akan berbagi sharing kenapa. Karena biasanya visual ditambah audio itu lebih nyantel menurut teori. Dan kita bicara topik yang seru, bicara soal duit, soal uang, dan ini yang ibu-ibu kebanyakan kan menteri keuangan di rumah. Sangat paham gitu ya. Kita akan cepat aja karena saya punya banyak contoh-contoh, punya banyak slide gitu ya. Tapi tolong mungkin diperhatikan dua-duanya audio dan visual cepat karena saya nggak berlama-lama di satu slide gitu ya. Kita akan mulai dengan riset. Ini riset, ini the power of money katanya. Kekuatan uang, nyentuh, aduh ngebayangin aja, udah happy. Ini luar biasa ya. Luar biasa, the power of money. Karena itu Alkitab bicara sangat lugas tentang uang. Berbicara 133 kali, itu kalau pakai bahasa Indonesia tentunya. Saya nggak tahu kalau money dalam Alkitab bahasa Inggris berapa kali. Kekayaan 90 kali. Tapi poin-poin ini sangat penting. Kita udah tahu lah, kita udah Kristen lama. Kita semua tahu bahwa poin-poin tentang keuangan. Nggak ada mamon, urusan mamon. Siapa ya? Kalau urusan mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan apa mamon ya kan? Waspada, cinta, uang. Macem-macem deh. Jangan terburu-buru mau jadi kaya. Harus bantu orang lain. Dan yang lain sebagainya. Saya tidak banyak bicara di poin-poin ini. Tapi saya ingin membawa kita kepada spektrum tadi. Spektrum investasi. Kalau kita tahu di dunia ini tentunya ya. Kalau kita berpikir hari ini berinvestasi di sini. Harus ada dampaknya dong. Dampak untuk hari ini juga. Maksud dalam hidup kita. Untuk memenuhi tentunya kebutuhan-kebutuhan hari-hari kita. Yaitu saya masukkan dalam kategori investasi love self. Mencintai diri kita sendiri. Mau untuk kita belanja lah. Mau untuk kebutuhan rumah tangga lah. Kita untuk kecantikan kali. Ke klinik kali ya. Mempercantik diri dan yang lain sebagainya. Tapi intinya itu love self. Jadi ini investasi yang hasil dari investasi kita pakai untuk diri kita sendiri. Tentunya duniawi lah itu istilahnya ya. Tapi ada satu jenis investasi yang kalau sana kan surgawi banget ya. Yang sebelah kanan. Yang tengah ini for benefit. Saya bilang satu for profit, for benefit, for eternity. For benefit ini adalah investasi yang kita lakukan di dunia. Tapi punya dampak surgawi. Nanti kita akan belah-belah. Kita akan belek-belek dibagi tiga kira-kira pilar dari pembicaraan kita pagi ini. Love self, love others, love God. Ingat ya ayatnya. Yang kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu segenap. Ini kira-kira kayak gini. Yang kasihilah orang lain seperti diri kita sendiri. Nah ini tuh semua ada dalam konsep investasi. Saya hari ini spektrum investasi yang menurut saya, saya perlu bagikan ke ibu-ibu pagi ini. Kita mulai, yang pertama tentunya semua investasi bertujuan apa sih? Profit. Kalau investasi nggak ada profit, namanya charity. Investasi harus ada untungnya gitu. Sebenarnya ini loh, kita tuh kadang-kadang ngejar untungnya sampai ke titik cinta uangnya. Itu yang menurut Alkitab harus, eh ini share screen-nya copot ya? Kok hilang? Jangan sampai ke posisi itu. Jadi profit mah harus ada. Kalau nggak profit namanya bukan investasi dong. Tapi apa yang kita lakukan terhadap profit itu yang menentukan sebenarnya benefit dari profitnya itu. Dan dari keuntungan, dari uang yang kita dapatkan dari sebuah investasi, apa sih yang kita mau lakukan? Kalau dalam konteksnya firman Tuhan, tentunya giving, memberi. Dan ini yang ingin saya bahas mungkin di sisi yang paling kiri ini yang love self, love for profit. Profit untuk diri sendiri, untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan rumah tangga kita, dan untuk kebutuhan kecantikan kita tentunya. Nah, ini beberapa yang akan saya bawakan. Ibu-ibu udah pada tahu deh produk-produknya apa-apa aja. Cuman ada yang lagi trending. Nanti akan saya sentuh sedikit sebelum kita masuk ke produk investasi for benefit untuk keuntungan atau kebaikan sesama dan tentunya untuk tujuan surgawi vertikal. Di bagian ketiga ini bagian pertama dulu ya. Yang pertama kita bicara dua dong. Urusan menabung sama urusan investasi. Kalau menabung harus cermat, investasi harus pandai. Yang saya mau tunjukin dua di sini ini sebenarnya di sisi yang orange, ini kan sisinya fixed income ya, kalau istilahnya investasi berpendapatan tetap. Seperti misalnya deposito, atau tabungan, atau bentuknya yang jangka panjang. Saya masukkan juga obligasi, produk FR, obligasi beli semacam produk sukuk, suku bunga Bank Indonesia. Saya agak nyebrang ke investasi. Kenapa? Karena saya pikir kalau beli obligasi, saya ini terus terang cerita sendiri, ini kena nih. Kayak tahun ini produk FR pikir beli sukuk, suku bunga Bank Indonesia, produk FR lah, entar ada 75, ada FR 60, FR 90. Itu kirain aman. Tahunya hati-hati ya. Dijanjikan, kalau dibilang yieldnya itu di atas deposito, udah pasti. Deposito 4,5%, 5%, ini bisa menjanjikan 7-8%. Tapi, ada tapi-nya nih, saya cukup tahu. Ibu-ibu harus tahu, jangan sampai kejeduk juga ya. Dalam perdagangan uang, uang rupiah, IDR, currency, dan yang lain sebagainya ini, kadang-kadang naik dan turun, ada volatilnya, termasuk reksadana. Jadi, kalau marketnya lagi negatif, walaupun dijanjikan bunganya bisa dapat setara, 4% lah, tapi ini bisa negatif di sini. Jadi, dari prinsipenya aja bisa hilang, bisa setengah persen hilang, bisa satu persen hilang. Gila deh. Jadi, buat saya, pengalaman, hati-hati. Saya pikir obligasi aman, fixed income, tapi ternyata ada volatilitas dari market yang bisa bikin produk itu dari prinsipenya bisa negatif. Hati-hati ya. Ini yang menurut saya, pengalaman pribadi, gue kena kejeduk lah istilahnya. Udah. Tapi, intinya ibu-ibu, perlu ketahanan mental. Kalau udah negatif, negatif. Apa? Tahan mental, siapa tahu naik. Satu hari, semua yang turun pasti naik, semua yang naik juga pasti turun. Ada waktu naik, ada waktu turun. Jadi, tergantung kekuatan mental masing-masing. Kalau nggak kuat, cut loss. Kalau saya sih biasanya nanya kiri-kanan dulu, nanya bocoran. Baru tentukan apa, mau cut loss apapanya. Jadi, saya nabik kasih dana di tengah-tengah antara menabung dengan investasi karena ada faktor bisa ruginya. Bukan rugi dari yieldnya, bukan dari interestnya, tapi rugi dari pokoknya, which is mengerikan. Itu yang pengalaman saya. Ada produk-produk fixed income yang lain, tapi saya cuma menampilkan yang mungkin paling umum. Mungkin ibu-ibu di sini lebih hebat juga. Mungkin main currency, FX, saya sih nggak berani. Tapi itu definitely nggak ada di sisi menabung. Itu sisi investasi yang lebih beresiko tinggi. Kalau investasi, ibu-ibu semua pandai. Ngumpulin tanah, ngumpulin emas, atau diamond sekalian dipakai. Kalau saya paling suka memang investasi yang quote-unquote diamond, walaupun dalam tren 20 tahun, 5 tahun, 5 tahun, paling naik 5%. Paling naik 10% max. Nggak ada tuh, tiba-tiba bisa naik kencang tuh, nggak ada. Tapi kalau dibilang aman, lumayan. Tapi dibilang turun sih belum kejadian. Karena The Beers itu kan mafia yang mengadakan diamond, dia jagain pasarnya banget. Jadi properti saya nggak tahu. Mungkin kalau properti tanahnya kurang bagus di tanah yang longsor, bisa aja hilang, gone. Tapi secara umum, di daerah-daerah aman, real estate, daerah komersial, properti, termasuk investasi yang lumayan aman lah ya. Long term, tapi aman, dan tidak liquid tentunya ya. Kalau mau jual juga agak lama. Nah, saham. Ini saham nih, ibu-ibu bagi dua ya. Ada saham ikut investasi di perusahaan temen, itu ekuitas. Bisa rugi juga, bisa hilang juga, bisa banget ya. Tapi ada saham yang dianggap main saham, quote-unquote, index, atau tentunya di IDX gitu ya. Nah, ini dua saham yang berbeda, aset yang berbeda, saham jangka panjang dengan saham yang main trading. Kalau saya sih nggak kuat mental, saya nggak main trading. Saya termasuk investor yang jangka lumayan pendek. Kalau pendeknya saya sih, sebulan, tiga bulan, menengah, bisa enam bulan, setahun gitu. Megang saham ya, saham yang public listing. Yang main saham itu loh, quote-unquote. Kalau ekuitas kan ikut modal di perusahaan orang kan, itu bukan main saham gitu istilah. Tapi itu ekuitas, boleh juga. Dan yang lagi rame ini, ibu-ibu, mungkin kripto. Ini saya akan ngomong sedikit, ngasih contoh-contoh sedikit. Ini dunia yang sudah gila, menurut saya. Karena kripto ini luar biasa mendunia, luar biasa volatile, volatile, tinggi sekali, dan ini sport jantung abis gitu ya. Nah, di antara si main saham yang di IDX sama kripto, kadang-kadang orang suka mikir katanya ini judi. Bukan investasi benar gitu. Karena apa? Nah, kita mau bedain ya. Investasi, apa sih bedanya sama judi? Ya kan beda-beda tipis gitu. Kalau, ya, tergantung dari resiko sekarang ya. Kalau resiko itu, apa, judi itu suka lebih, apa ya, lebih ada bettingnya itu tuh lebih seru, digedein tuh lebih dekat, kalau memang red jantung gitu ya. Kalau resikonya makin besar. Kalau saya sih termasuk safe player ya, sakit jantung aja, main di kasino gitu, nggak tega, nggak tega, nggak suka, nggak suka. Mendingan kalau modalin 200 dolar gitu ya, bapak-bapak bisa jadi 2000 dolar, saya mendingan 200 dolar dibeliin barang, beres. Daripada 200 jadi negatif 2000, ya kan. Berantakan. Belum lagi regret gitu ya, ngesalnya itu. Nah itu, bagaimana kita melihat sisi resikonya. Jadi ibu-ibu bisa menimbang-nimbang sendirilah ini dalam ranah investasi. Apa gue ranah judi gitu kan? Nah, ranah investasi tentunya ada jangkanya ya. Nggak yang within the hour. Ada apalagi kalau main yang currency gitu. itu gila-gilaan mesti dipelototin. Kalau nggak kelilipan sedikit, udah hilang lewat gitu. Karena tiba-tiba volatilitas dari currency IDX ke IDR ke US atau main macam-macam lah. Itu saya juga nggak kuat mental. Jadi saya nggak kasih contoh, karena main currency itu juga perlu ke skill ya, skill khusus. Atau memang talenta khusus gitu. Kalau saya sih tidak punya talenta itu. Dan juga kita bisa lihat dari underlying asetnya. Kalau investasi saham tentunya ada perusahaannya, ada saham benerannya ya. Ada company-nya, ada laporan keuangannya, ada underlying-nya. Nah, kalau kripto, menurut saya, ada sih, nanti saya kasih lihat, yang namanya NFT-NFT itu, atau yang cryptocurrency, si Dogecoin, apa segala macam. Ada, tapi semuanya dalam bentuk digital. Dalam bentuk di komputer. Jadi kalau komputernya hilang, tuh duit hilang gitu. Atau kalau kita punya cryptocurrency, dimasukin, biasanya zaman dulu tuh orang masukin ke, apa sih yang dicolok tuh USB, thumb drive gitu ya, disimpen di situ. Thumb drive-nya hilang, uangnya hilang, nggak bisa ada cross-check lagi untuk mendatangkan. Jadi banyak banget cerita orang yang megangin misalnya seperti kayak si Dogecoin ini, kayak gini ya, waktu itu pas beli cuma 50 dolar, tau-taunya jadi 12 juta dolar. Terus dia panik, nyeriin USB-nya di mana, nggak ketemu. Nggak ketemu USB-nya, uangnya juga hilang, karena itu cuma dalam catatan digital. Kita udah happy ya, kalau main saham, saya nggak tahu ibu-ibu, kalau main saham, bikin Excel spreadsheet sendiri, apa pakai aplikasi, baru ngelihat potensi, potensi apa, untungnya aja udah happy. Tadi kan yang slide saya pertama, ingat nggak riset, memikirkan udah untung aja udah happy gitu. Wah, luar biasa memang. Tapi sebenarnya yang bikin kita lebih happy, nanti saya kasih rahasianya apa dari semua ini. Oke, kita cerita soal Bitcoin dan cryptocurrency. Sebenarnya ini uang masa depan, apa cuma spekulasi, apa cuma judi, apa-apa ini ceritanya gitu kan. Saya terus terang jawabannya belum tahu, karena ini dunia maya sekali, dan liquid sih liquid, tapi nggak bisa dikendalikan gitu. Kita nggak tahu, ini sangat meletup-letup, nggak jelas. Teman saya, teman anak saya, nanti waktu NFT ya, ini kalau ibu-ibu udah tahu NFT, ini kalau Bitcoin ya, koknya gila deh, ibu-ibu udah tahu mungkin. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kalau ibu-ibu diajak nih, arisan atau model-model, apa ya sekarang ya, kayak saweran, investasi, dan underline pakai Bitcoin dan cryptocurrency, saya sih harus bilang, saya sendiri nggak bakal ikut. Karena ini sangat volatile, dan sangat belum ter, apa ya, belum bisa dikuasai gitu. Bahkan di Indonesia, udah mui, udah keluarin ya, fatwa, bahwa cryptocurrency itu haram, jika diperdagangkan. Tapi, tapi, katanya, kalau sebagai net aset sendiri, kita punya sebagai aset pribadi, katanya nggak apa-apa. Saya juga bingung, kalau saya punya, saya beli di mana dong, kalau jual belinya diharamkan. Pokoknya intinya, kalau di Indonesia, udah agak bingung nih, kripto udah ada di, ranah black and white, di gray area. Kenapa saya bilang gray area, hati-hati, ibu-ibu kalau ada yang ngajakin, arisan kripto atau apa. Karena ketika, aturan Indonesia, OJK kan belum ada nih, soal kripto. Jika MUI udah ada presiden, ngomong begini, diharamkan, nanti OJK-nya bikin aturan, against, atau masih mikir-mikir nih, belum ada aturannya. Pas nanti masuk, uang hilang, nggak ada yang tanggung jawab. Itu aja sih resikonya. Karena, tahu sendiri, ini dianggap judit. Oleh, minimal oleh MUI. Ini selain cryptocurrency, Bitcoin, Dogecoin, yang lain segitulah, gaya-gaya itu, memang, ada yang sekarang rame, yang namanya NFT. Ibu-ibu tahu ya NFT? Mungkin pernah denger, anak-anak kita ngomong soal, beli itu loh. It's a digital art. Jadi, kayak nanti naikin, di situs profile, foro, ini loh digital-digital art, yang gila-gilaan, bisa harganya laku 69 juta dolar, dijual di Christie's. Ini nih, ini nih, kumpulan digital art ini. Lalu, ada yang model monkey-munky gini, monyet-monyet. Ini jangan, jangan, jangan pikir murah ya. Ini, ada anak-anak Indonesia, nanti saya tunjukin, beberapa yang, jutaan dolar sekarang harganya. Dan ini anak-anak beli, cuma buat, di cut paste, dimasukin ke status foro. Ini kira-kira kayak, kalau zaman, kita kalau, ini kayak naro, Picasso gitu. Kayak naro, kalau kita beli lukisan money, kita taruh di status foto kita. Jadi, memang art, digital art yang nempel dengan kita, memberikan kita status sosial. Bahwa, hey, kita investor besar, sanggup beli si, mungkin si monkey, bentuknya ada yang, kayak anjing-anjing, ada yang kayak, bebek-bebek gitu. Macem-macem. Dan ini lagi happening banget. Nah, ini loh, si NFT, ini yang kayak begitu, kayaknya imagine, jelek banget. Bisa 530 juta dolar. Ini udah dunia gila, ibu-ibu. Jadi, ini ngarang. Si, apa ya, digital artisnya, ini artis yang bikin NFT ini, dia kembangkan, lalu dia naro harga sendiri. Harganya diciptakan sendiri oleh pencerdanya. Jadi, kacau. Dunia kacau, kita nggak tahu value-nya ada apa nggak. Saya sih nggak yakin, yakin nggak ada value-nya. Ini beberapa contoh ya, kan ini pakai currency-nya Ethereum. Satu Ethereum itu sama dengan 4.500 dolar. 4.500 dolar, kalau di Indonesia ini, mungkin 80 jutaan ya, rupiah ya. Hampir ya. Nah, ini kira-kira, ini bukan, ini tuh gambar si monkey ini loh, yang ugly monkey ini. Mulainya 700 ribu dolar, 1,6 juta dolar, 2,4 juta dolar. Ini gila, ini puluhan miliar. Cuman buat dapat digital art, nggak ada artnya ya, nggak dapat lukisannya, nggak dapat barangnya, cuman dapat JPEG. File JPEG. Nah, ini yang, kalau saya bakal lihat orang Indonesia nih, orang Indonesia, anak-anak Indonesia, anak muda semua lah. Ini yang punya modal, tahun lalu beli, katanya sih, nggak ada yang aku, 10 juta, 20 juta, entah puluhan juta. Hari ini, 1 juta dolar. Itu mau cari duit kayak apa, nggak ada yang bisa ngalahin, beli NFT. Ada yang teman anak saya, beli NFT sebelum dia tidur, 1.000 dolar, dia bangun 200.000 dolar. Itu 200 kali lipat, cuman dengan tidur, lewat tidur. Nggak ada. Dunia, kalau kita tanya, ada nggak sih investasi yang kayak sedasyat ini, ya nggak ada. Tapi ada juga, yang baru belanja, tinggi NFT 200.000, 1 juta dolar gitu ya, 15 miliar belanja, berani loh mereka beli, gambar kayak gini, 1 juta dolar, besokannya jadi 100 dolar, juga ada, 500 dolar, 5.000 dolar, yang kilang juga ada, kalau ngomong ke atas, enak nih ngikutinnya, tapi kalau yang jeblos ke bawah, nggak asik. Jadi, volatilitasnya, volatilitas dari kripto, NFT, hati-hati. Ini yang menurut saya, underline-nya nggak ada, sehingga apa, kita megang apa. Kalau properti, kita megang surat tanah. Kalau deposito, ada sertifikatnya. Kalau obligasi, juga ada statement dari bank, dan lain-lain itu tuh. Kalau kita beli saham pun, kita kan punya rekening saham, ada underlying gitu, ada underlying dari si company-nya itu sendiri, laporan keuangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini agak dunia aneh. Jadi, mungkin ibu-ibu, hati-hati. Dan, tapi, tapi, tapi ada satu harapan yang dibawa nih, anak-anak muda di Singapura, bikin 3.000 NFT, kalau bilang NFT, yang tadi digital art, ya, mau bentuk apa aja, mau bunga, boleh bunga malaikat, apa segala macam, saya udah lihat segala macam NFT, mereka bisa jual 1,4 juta dolar loh. Jadi, untuk ibu-ibunya anak, digital art, yang pintar, ini loh, pintar apa ya, ada beberapa teman yang anaknya, ada satu yang artis banget gitu, sukanya cuman gambar-gambar aja, selama ini di, maksudnya bukan di kecil, di kecilin lah, karena kakak-kakaknya mungkin bisa dagang gitu ya. Sekarang, dia bisa jual NFT-nya, bisa laku berapa puluh miliar. Satu seri sih, jadi kalau bikin monyet-monyet itu, satu seri misalnya 50 monyet, 100 monyet, itu dijual. Seperti yang di Singapura ini, 1,4 juta dolar, ini anak 17 tahun. laku menjual 3 ribu, jadi collection of 3 ribu NFT, dijual 1,4 juta dolar. Ini untuk ibu-ibu yang punya, anak suka gambar-gambar, yang kayaknya kurang jelas gitu ya, bisa loh. Jadi, artis, digital artis, untuk bikin NFT. Karena ke depan, ini akan cukup, bertahan untuk diperdagangkan. Tapi kita masih belum tahu, karena ini baru, benar-benar barang baru. gitu. Dan, udah sering banget, sekarang NFT, kalau straight times, keywords-nya NFT aja, udah rame. Oke. Jadi, ibu-ibu, udah tahu ya, cryptocurrency, arahnya juga, produk, turunannya itu, kayak NFT begini, diperdagangkan, nggak ada marketnya, diciptakan sendiri, sama artisnya, sehingga harganya juga, kacau balau gitu. Ntar naik, ntar turun. dan ada platform ya, platform online gitu, untuk beli. Tapi, I'm not going, detail into that. Oke. Hati-hati lagi, kripto, digabung sama, money game. Sudah tahu ya, on this scheme, udah tahu dong, yang, member, 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 yang urutan ketujuh, itu biasanya mulai kejeduk. Nah, ini model money game, pakai kripto. Waduh, ngeri banget. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Dan, yang saya pikir, yang perlu kita jaga, yang kita perlu jaga nih, sindroma ini. FOMO, jangan FOMO ya. Jangan merasa, fear of missing out. Nggak apa-apa. Kita yang, konservatif aja, deposito, gitu ya, beli obligasi, kalau saya sih nggak mau lagi. Mungkin, ekuitas, ya kan, beli tanah aja, pakai lah tuh investasi, yang bling-bling gitu ya. Atau model-model yang lain, main saham, boleh. Tapi, harus, ada fundamental. Pelajari fundamental. Ya, itu penting. Nah, itu tuh menurut saya, saya sih konservatif. Dan, saya tuh nggak FOMO, kalau nggak ngikut kripto, nggak ngikut kripto money game, nggak ngikut NFT gitu, nggak harus FOMO. Jadi, saya pikir, kita harus menjaga hati kita. Karena banyak yang manas-manasin nih. Ah, nggak jaman lu, gitu, sekarang kita udah kripto, gitu. Aduh, saya sih, jauh-jauh deh. Saya sendiri sih nggak. Tapi, itu, ibu-ibu. Jadi, ini kita ngomong lagi, yang pilar pertama ya, soal profit, profit didapat dengan cara-cara yang baik, gitu ya. Kalau sampai, pas megang kripto hari ini, beli sepuluh, besok bisa dijual seribu, jual. Ya, jual. Itu berkat Tuhan, udah, ambil. Ambil profitnya, sekarang pikirin profitnya untuk apa. Karena, dalam investasi pribadi, investasi untuk diri, kita harus transisi, dari love self, ke love others, and love God. Ini yang kita harus, jangan lupakan. Karena that's the main point, Tuhan memberkati kita. Saya akan move on dengan love others. Ini, dari Roma 12 ayat 8, siapa yang memiliki karunia, membagi-bagi, itu to give, sebenarnya, to share. Kendaklah ia melakukannya dengan hati ikhlas. Karena ini talenta, ini kalau baca Roma 12, the whole of Roma 12, itu bicara soal talenta. Semua orang, ya kan, satu jemaat, punya banyak fungsi, punya seperti, kayak badan, punya banyak anggota. tubuh, semua punya talenta yang berbeda, berkontribusi untuk, membangun, jemaat Tuhan, yang sebenarnya, sejahtera. Itu sebenarnya. Nah, saya ingin berbicara sedikit tentang, giving, karena memberi itu adalah bukti cinta kita, pada Tuhan, dan bagaimana kita mengasih kita, sesama kita. Ini penting banget. Dan yang penting, sebenarnya, kita tahu, kita masuk di dimensi mana. Ada empat macam pemberi, atau givers, 50% katanya, ini dari, saya dapat dari Christianity Today, satu artikel yang cukup menarik, ada 50% dari orang yang memberi, itu sebenarnya relaktan, enggak rela. I hope ibu-ibu di sini bukan yang itu ya. Ada 25% yang casual givers, asal ada aja, asal kena, asal ikutan, asal berpartisipasi. Tapi kita mau masuk ke yang thoughtful givers, saya mau memberi. Itu cuma 20%, lumayan, satu dari lima. Tapi yang 5%, ini saya suka memberi. Pertanyaan, atau statementnya, berapa dari uang, yang Tuhan berikan kepada saya, profit itu, yang saya harus kembalikan. Itu. Kalau di bawah, di bawah, kita mau menjadi, gifted givers, dan thoughtful givers. Minimal thoughtful givers, saya mau memberi. Bukan karena obligasi, tapi karena saya mau. Jadi ibu, ibu coba lihat dalam, etak memberinya kita tuh, kita ada di mana. Dan saya ingin ngasih contoh ya, contoh yang sudah semua orang udah tau lah, the pledge. Ini the giving pledge, ini the biggest, terbesar sedunia. Ini si opa-opa kita ini. Opa Bill Gates lah, opa Warren Buffett, dan Mark Zuckerberg. Mereka mendirikan satu, giving pledge. Ini kayak kira-kira mungkin, 10 tahun yang lalu. Dia baru anniversary 10 tahun. Semua bilioner, bilioner, miliarder gitu ya. Amerika ya, bukan bilionnya Indonesia, idea, tapi bilionnya US dollar gitu ya. yang mau memberikan lebih dari 50% milik mereka. Dan tahun 2020 sudah terkumpul 734 miliar dolar, hampir loh. Dan target mereka 1 triliun dolar. 1 triliun dolar tuh berapa ya? Ekonomi kita berapa ya? Sekitar baru 2 triliun dolar mungkin ya. Apa 1 triliun? Hampir 2 triliun dolar. Kira-kira setengah ekonomi Indonesia. Dan mereka sebenarnya, sangat bisa menjadi contoh dalam urusan memberi. Dan ini memberi mayoritas dari apa yang mereka miliki. Majority artinya 51%. Kira-kira kalau nggak berani komit mayoritas, nggak bisa masuk ke grupnya mereka lah kira-kira gitu. Nah itu, memberi sampai memberi lebih dari. Seperti Colgate ya. Dia bukan memberikan 10%, tapi dia memberikan 90%. Saya mau hidup dari yang 10%, punya Tuhan 90%. Sampai begitu. Nah itu memberi. Jadi itu pilar pertama, tadi kita punya investasi segala macam, macam-macam itu, profitnya untuk for benefit. Untuk sesama. Kita pakai untuk membantu. Tapi membantu yang seperti apa, kita masuk dalam prinsip Alkitab. Sekarang yang ketiga. Kita masuk ke investasi spektrum kekal. Ini ada investasi kekekalan. 100% sulgawi karena kita mencintai Tuhan. Oke. Alkitab sangat-sangat clear, jelas. urusan Tuhan, urusan Tuhan ya kan. Bagaimana kita menghandle uang kita, itu bukti cinta kita kepada Tuhan. Matthew 6, 21. Karena di mana hartamu berada? Di situ, hartimur berada. Ayo loh. Kalau kita memberi, lalu kayak merasa dituntut lebih, kayak kurang, kasih lagi. Tapi ketika kita memberi, tapi kayak ada malunya gitu. Aduh, kayaknya aku bisa kasih lebih ya. Nah itu tuh. Itu berarti hati kita udah mulai masuk ke dalam frekuensi Tuhan. Karena ketika kita memberi, hati kita turut. Jadi kalau sampai orang duitnya taruh di atas meja gitu, udah pasti lah jangan ditanyain komitmennya. Banyak orang cuma komitmen di mulut. Tapi ketika suruh saweran, suruh bagi uang, naro di meja untuk ngasih orang, atau bagi kemana, aduh, susahnya setengah mati. Itu artinya dia belum tahu mencintai Tuhan dalam komitmen untuk orang lain tentunya. Dan ada hati ayatnya lagi, tentunya yang tadi ya, mamon. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jika demikian, dia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan mamon. Kita harus milih. Kita cinta Tuhan apa kita cinta uang? Wih, pertanyaan susah nih. Gimana kalau cinta Tuhan tapi tidak membenci uang? Ini soalnya kita harus milih. Kita harus milih. Kalau kita, nggak bisa loh, ini nggak ada tengah-tengahnya. Nggak ada tengahnya. Kalau kita mau mencintai Tuhan, kita harus membenci mamon. Membenci bukan berarti tidak perlu ya. Untuk hidup tentunya kita perlulah duit. Tapi bisa dibedakan ya. Kalau kita cinta duit sama kalau kita cinta Tuhan. Kalau kita cinta duit, kita tidak akan memberi. Kalau kita cinta Tuhan, kita punya seberapapun, kita akan mau memberi. Memberi untuk orang lain, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu berbeda. Dan sama sekali ini satu perkataan Yesus yang nggak ada jalan tengahnya. Unfortunately, nggak ada jalan tengah. Jadi ibu-ibu harus milih hari ini. Mau cinta Tuhan apa cinta uang? Saya ingin membagi. Ada dua buku yang menjadi berkat buat saya. Mungkin cepat saja. Ada konsep yang namanya generous justice. kalau di terjemahin mungkin keadilan sosial gitu. Kayak Pancasila kita ya, sila kelima. Ini bukunya Timothy Keller. Tim Keller. Kalau ibu-ibu sempat beli gitu ya, baca. Bagus banget. disitu dia cerita soal dasar dari ekonomi Tuhan. itu keadilan sosial. Dia menyebut ayat di Ayub 29 ayat 14. Aku mengenakan kebenaran dan keadilan yang menutupi aku seperti jubah dan sorban. Jadi kita berjubahkan kebenaran. sadekah itu bahasa Ibrani-nya. Sadekah kedengerannya kayak bahasa Arab ya. Sedekah. Kita sedekah, sadekah di sana. Nanti saya ceritain. Dan punya pake sorban keadilan. Ini social justice. Ini konsep yang luar biasa. Tolong dibaca bukunya. Bagus banget. Dan sadekah itu artinya ya. Kita benar. Benar di hadapan Tuhan. Be right with God. Itu adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Itu baru benar. Dan punya sadekah ini ada implikasi sosial. Jadi kalau kita mempersembahkan ini sacrifice. Sacrifice together. Dengan sesama. Nah ini yang namanya kita benar di hadapan Tuhan. Sadekah. Kalau misfat, which is konsep keadilan dari buku ini ya, yang dibahas adalah justice. Justice ini kita tahulah keadilan. Ada unsur penalti. memberikan hukuman untuk yang salah. Dibenerin. Justice itu kan. Tapi ada juga unsur caring. Ternyata justice itu dibagi dua. Unsur caring. Untuk mereka yang tidak mendapat keadilan. Keadilan apa sih? Keadilan dalam sisi ekonomi. Keadilan apa? Keadilan dalam sisi pendidikan. Keadilan yang tidak mendapatkan keadilan di dunia ini. Nah jadi sadekah dan misfat ini adalah konsep social justice. Keadilan sosial Tuhan. Tapi itu satu-satunya cara untuk kita bisa benar di hadapan Tuhan. That's nice. Dan ini kata yang sama lagi keluar di Masmur 33, Tuhan Senang Pada Keadilan Sadeka dan Hukum which is misfat. Keadilan, sorry, misfat dan kebenaran hukum sadeka. Bumi penuh dengan kasih setianya. So tujuan dan cara dari ekonomi Tuhan bekerja menurut buku ini adalah konsep. Pertama tujuannya, tidak ada orang miskin di antaramu. Dan kita akan nanti deep dive sedikit soal konsep ini yang saya mau pakai buku lain. Dan pertama, tidak ada orang miskin di antaramu. Ini di ulangan 15 ayat 4 ya. Dan yang kedua, dengan cara apa sih? Pembicaraan Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Ingat ya di Matius 22. Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal bodimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi ada hukum kedua. Iyalah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada dua hukum ini tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. So love, dengan cara apa? Tidak ada orang miskin di sekitar kita dengan cara mengasih sesama. Isn't that amazing? Ini loh, ekonominya Tuhan, social justice, generous justice. Kalau generous justice di terjemahkan itu keadilan yang generous itu yang apa ya, yang terus-menerus mungkin ya. Yang enggak pelit. Keadilan yang tidak pelit. Tapi itulah konsep. Ini konsep dari bukunya Tim Keller. Jadi giving, dia bilang, memberi itu konsepnya kepada orang yang miskin atau yang lebih tidak mempunyai seperti kita. itulah yang generous justice. Konsep kebenaran keadilan didapati pada kita sehingga kita damai horizontal, juga damai vertikal kepada Tuhan. Dan Mas Mursa 41 diberkatilah mereka yang selalu memikirkan orang yang miskin. Karena Tuhan hatinya dekat banget sama yang miskin. Jadi kalau mau mendekat sama Tuhan, mendekat sama orang miskin. yang berkekurangan dibanding kita itu juga kategori miskin. Oke, buku kedua ya. Buku kedua ini Injil Yobel. Ini buku indie banget. Indie. Saya tidak menurutkan itu mainstream tapi kayaknya bisa dibeli di Tokopedia. Ini konsep Tuhan Yobel. Saya begitu terpesona karena saya enggak pernah baca perjanjian lama tentunya imamat dan juga kitab ulangan dengan teliti seperti apa yang disampaikan di buku ini. Dan saya melihat konsep prinsip-prinsip dari ekonomi Tuhan. Dan ini menarik sekali tentunya kita tahu soal persembahan perpuluhan tapi yang saya tahu baru dari sini tiap tiga tahun bukan tiap tahun. Menarik ya. Karena kalau kita pun investasi ya misalnya jual-jual saham atau apa itu kan bukunya kan ditutupnya kadang-kadang barang ada yang belum bisa dijual tahun ini ngikut tahun depan gitu kan. Nah tiga tahun itu sebenarnya waktu yang diberikan grace period untuk kita bisa menghitung pendapatan kita dan sepuluh persennya itu adalah milik Tuhan. Itu program Yobel. Yang kedua ada tiga program sahabat tapi bukan hari sahabat tapi ini karena tujuh ya terjadi setiap tujuh tahun jadi dianggapnya program sahabat nanti kita akan lihat secara cepat lalu ada program Yobel itu sendiri yang terjadi setiap lima puluh tahun saya mau mengajar ibu-ibu tapi jangan nyesel ya kalau udah tahu dan tidak dilakukan hayo lo ya kan bertanggung jawab sama Tuhan saya baca buku ini pun saya jadi tertuntut untuk bisa melakukan karena tadi apa ya di ayat tadi ulangan 15 ayat 4 tidak ada orang miskin diantaramu dan ayat 5 nya asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan alamu dan melakukan dengan setia segenap perintah Tuhan itu diulangan nah itu ulangan 15 lagi ngomongin soal tahun Yobel jangan nyesel ya lanjut nih lanjut gak nyesel oke kita lihat prinsip yang pertama kalau persepuluhan ibu-ibu semua udah tahu tapi yang mungkin baru tahu hari ini setiap 3 tahun bukan tiap tahun interesting ya dan ini konsepnya dulu dulu zaman dulu kalau istilahnya kita dari ternak punya misalnya sekian puluh kambing ya kan kambingnya diurutin didiriin 1, 2, 3, 4 setiap yang ke 10 itu punya Tuhan ya kan nah itu itu konsep perpuluhan itu dari situ punya Tuhan kenapa punya umat Tuhan which is si Levi ya kan suku Levi yang tujuan apa yang mereka punya pekerjaan itu dibait suci jadi emang gak ada dagangan gak bukan agraria bukan petani bukan juga peternak jadi mereka memang menerima tersembahan dari sebelah suku yang lain itulah asal-muasal dari persembahan perpuluhan dan tentunya ini ada resiprokalnya ya kan supaya apa ayat 29 Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu segala investasi yang ibu-ibu lakukan diberkati harus setia sama prinsip perpuluhan ya dan dan yang poin-poin yang saya ingin angkat tadi ya 10% itu katanya minimal belum giving sih cuman udah komplain udah ngikutin aturan minimal 10 jadi ibu-ibu pikirin kalau mau lebih mau didublin gimana gitu ya menstrategiskan keuangan rumah tangga tapi itu saya udah kasih tau ini makanya jangan nyesel gitu kalau cuman komplain juga gak apa-apa lah Tuhan mengerti karena itu kita harus ubah konsep kepemilikan berapa persen dari milik Tuhan yang boleh saya pakai jika seluruh perbendaharan kita seluruh milik kita Tuhan izinkan kita dapatkan Tuhan izinkan investasi kita berbuah dan berbunga ya kan berapa persen sih sebenarnya dari profit itu yang boleh saya pakai kalau kita rubah konsep kepemilikan harta kita karena apa karena kan hati kita untuk Tuhan katanya dimana hatiku berada disitulah Tuhan berada ayo lo harus konsisten yang ketiga makanya kita harus memberi dengan motif yang benar bukan karena kewajipan Matthew 6-1 bukan karena kewajipan agamamu atau supaya bisa dilihat sama orang kalau kita lakukan motifnya itu gak dapat apa-apa lagi dari Tuhan janji Tuhan ini Tuhan sendiri yang ngomong Tuhan Yesus jadi poin-poin perpuluhan semoga kita bisa lebih diberkati karena kita memberi lebih dari nah ini yang program pertama ini program kedua prinsip ekonomi yang disebut program sabat saya mau ngomong cepat-cepat-cepat aja supaya tahu poinnya yang dilakukan setiap 7 tahun jadi sabat kan setiap 7 tahun nah ini harus ngapus hutang orang yang berhutang kita dihapus setiap 7 tahun ada ayatnya lalu memproklamasikan satu tahun libur jadi setiap setelah ini kan 7 tahun 6 tahun pertama ini zaman dulu konsepnya misalnya punya ladang diusahakan tanahnya ada pekerjanya kalau di kita nanti kita terjemahkan dalam versi modern tanah harus diistirahatkan orang-orang yang bekerja sama kita harus dipulangin ke kampung dan mereka libur satu tahun dengan menerima upah ini paid leave bukan unpaid leave paid leave tapi jika di Alkitab juga bilang jika mereka memilih untuk tidak pulang gak apa-apa tapi kita harus memberikan kebebasan itu untuk mereka libur itu di imamat 25 dan membebaskan semua budak setiap 25 selama setahun itu nah itu yang prinsip-prinsip yang kita jarang denger dan ini yang menurut saya ada ayat-ayatnya saya akan tinggalkan dek ini ke panitia baca jadi intinya kalau kita menghapus hutang ini adalah perintah Tuhan setiap 7 tahun pada akhir tahun ketujuh engkau harus mengadakan penghapusan hutang inilah cara penghapusan hutang setiap orang jelas loh Alkitab ya setiap orang yang berpintang harus menghapuskan apa yang dipinjamkan kepada sesamanya janganlah ia menagi dari sesamanya atau saudaranya karena ini dimaklukkan penghapusan hutang demi Tuhan nanti kita lihat ya di belakang di akhir tahun Yobel itu kenapa sih tapi inilah janji Tuhan ya kalau kita menghapus hutang orang eh hutang orang ke kita gitu ya ini janji Tuhan engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman wah luar biasa engkau akan menguasai banyak bangsa dan mereka tidak akan menguasai engkau dan jika sekiranya ada diantaramu orang miskin salah satu saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allahmu maka engkau janganlah engkau menegarkan hati ini terhadap bagaimana kita harus berhubungan dengan orang miskin jangan engkau menegarkan hati atau menggenggam tanganmu terhadap saudaramu yang miskin itu tapi engkau harus membuka tangan selebar-lebarnya memberikan pinjaman dengan limpahnya cukup untuk keperluannya seberapa yang dia perlukan gila loh berat ya karena kita suka takut dimanfaatkan kan belagak-belagak miskin belagak tapi kalau kita punya lebih why not sih karena mereka bertanggung jawab kepada Tuhan kita juga bertanggung jawabnya kepada Tuhan tapi kita punya ke apa ya punya obligasi punya kewajiban horizontal yaitu untuk sesama dan nah ini yang saya juga belajar dari buku Injil Yobel ini ilmu memungut dan menyisakan ini kira-kira kalau ada barang-barang di rumah yang udah gak kepake kasih orang aja sih kalau mau ngomong gampangnya gitu tapi kira-kira kalau ini kebon gitu ya yang jatuh-jatuh itu katanya jangan dipungut jangan dipungut semua sampai itu dibiarin biarin biar ada orang miskin atau orang asing bisa ngambil nih kalau disini ada ibu-ibu mungkin suka nonton yang celebrity garbage gitu ya celebrity itu kalau buang tasnya branded semua itu tuh gleaning sebenarnya tuh gleaning hukum gleaning law jadi yang mumutin buat yang mumut itu kayak barang baru ya kan kalau saya misalnya lagi kepengen shopping gitu ya belanja baju lima saya keluarin lima bahkan saya keluarin sepuluh dari lemari saya karena itu sebenarnya balancing juga supaya lemarinya cukup kan tapi tapi the point adalah kita membagikan barang kita yang lama keluar buat yang nerima itu baru lagi gak pernah ada barang lama nah itu yang saya pikir perputaran ekonomi Tuhan tuh modelnya kayak begitu dan dan ini ada Tau Nyobel yang ketiga ya sama hapus utang libur satu tahun bebasin budak tapi ada yang poin yang penting ini mengembalikan tanah rumah ke pemilik asal ini katanya jika terjadi nih ya ada ayatnya jika ada saudaramu jatuh miskin dan menjual tanah rumah kepadamu ya kan dan dia tidak mampu mengembalikan utangnya seumur hidupnya di tahun kelima puluh ya ini rumah harus dibalikin lagi ke anak cucunya kalau dalam bentuk tanah atau rumah karena apa dalam tahun Nyobel itu tanah itu akan bebas dan orang ini boleh pula ke tanah miliknya itu dan saya pikir ini yang dianggap ribut kayak kita reset ya udah cluttered gitu HP kita diribut dimatiin aja diribut reset yang ini adalah prinsip Tuhan yang menurut saya luar biasa jadi balikin utang eh utang gak usah ditagir 7 tahun lalu ekonomi ribut ini yang penting yang menurut saya jarang ngomongin tapi ini penting karena prinsip apa balancing prinsip jangan sampai ada salah satu saudara kita jatuh miskin jadi miskin terus tapi ketika kita pulangin milik keluarganya kan anak-anaknya bisa punya modal lagi kira-kira begitu dan ini yang mungkin terakhir sebelum saya tutup prinsip ekonomi Tuhan yang saya suka love God love others ayat-ayatnya sudah sangat biasa tapi memang janji Tuhan luar biasa ayatnya udah sering kita denger tapi jika kita mengasihi dengan kasih nya Tuhan kita akan mencapai itu tuh keadilan dan kebenaran membawa keadilan dan kebenaran di dunia dan itu yang Tuhan mau dan ini ada satu quote dari John Rockefeller udah gak ada orangnya tapi turunannya masih ada Rockefeller Foundation kekayaannya estimasinya setahil 5.500 triliun udah gak tau tuh bayangin kayak apa tapi dia bilang begini ketika sebelum dia mati dia bilang Allah yang memberikan saya uang saya percaya bahwa kekuatan untuk mencari uang adalah anugerah dari Allah untuk dikembangkan dan dipakai semampunya kita untuk kebaikan umat manusia setelah dikarunia dan kemampuan yang saya miliki saya percaya bahwa tugas saya untuk mencari uang lebih banyak lagi dan memakai uang saya dan memakai uang yang saya dapatkan untuk kebaikan sesama menurut tuntunan hati nurani saya so ini loh recycle ya kebayang gak sih ada Tuhan kasih kita kemampuan mencari uang diberkati untuk memberkati lagi itu yang menurut saya ekonomi Tuhan tuh punya ada resiprokalnya cermin memberi untuk diberkati dan yang murah hati akan menerima kemurahan ibu-ibu investasi duniawi kita macam-macam bentuknya tapi at the end of the day at the end of the day profit yang kita punya keuntungan yang kita dapatkan apa yang kita lakukan dengan itu untuk sesama dan untuk Tuhan itu yang membuat investasi duniawi kita punya value punya nilai surgawi jadi kesimpulannya uangku uangku uangmu uangku tapi uang kita itu milik Tuhan amin thank you for your attention kita Q&A sekarang thank you God bless you all ya terima kasih ibu Fero shalom ibu Fero luar biasa sharingnya hari ini setelah waktu last month ibu Fero membawakan tentang empowered woman saya ada bilang kecil ya ci saya usul boleh gak ibu Fero diminta untuk membawakan investasi ternyata wow hasilnya kita semua sangat diberkati kenapa kan ibu saya dengan saya dengan Monique saya akan memandu acara tanya jawab hari ini ya bu ya oke sudah mulai ya bu ya buat teman-teman teman-teman yang mau berkanya boleh silahkan ditulis di kolom chat ya yang pertama ya bu ya bu menurut firman Tuhan kan suami dan istri harus terbuka dalam segala hal termasuk masalah keuangan tetapi pada kenyataannya ada suami yang pegang uangnya sendiri yang istri dia gak mau istri mau gitu ya bu ya nah sang istri juga jadinya kalau misalnya dia pembangun investasi segala macam itu semuanya istrinya sendiri perlu gak sih istri itu harus kasih tahu kepada suaminya tentang investasi dia tentang tabungan dia ini kalau pengalaman saya sih harus memang ada agreement dulu ya antara suami istri dari sejak awal enaknya gimana maunya gimana cara mainnya karena setiap rumah tangga berbeda setiap hubungan juga berbeda suami istri juga karakternya berbeda ada suami yang cincai-cincai ada suami yang tidak cincai-cincai jadi agak susah kalau dibilang gimana tapi komunikasi itu penting sekali dan agreement ada persetujuan di awal soal uangku uangku uangmu uangku ya gitu nah uangmu yang jadi uangku itu yang mana ya kan kadang-kadang kan kita juga gak semuanya tahu dan juga kita mungkin secretive juga ibu-ibu banyak yang karena takut dimarahin misalnya atau takut di judge gitu ya dihakimi gak berani juga cerita ikut arisan kripto misalnya ya kan ya gak takut-takut juga kan nah gitu sama sini secretive sama secretive sekarang polisinya apa kalau nanya urusan legalistiknya ya harus harus terbuka gitu tapi dalam kenyataannya gitu kan kita bermain mungkin di proporsi ya proporsi yang adalah mungkin 20% yang kita bisa quote-unquote mainkan jadi dia juga tahu gitu ada porsi yang mungkin percayaan kepada kita saya pikir kita ingin dipercayakan sesuatu mengelola aset tapi lagi ya setiap orang kan punya karakter yang berbeda dan persepsi suami terhadap istri misalnya ini dia kayaknya gak bisa megang duit nih dia kalau megang duit pasti shopping nih kalau megang duit dia pasti abis ngasih orang saya termasuk kategori yang itu suami saya dulu gak takut karena gue gak kasih lu tegang lu ngasih bagian semua orang gitu selesai charity ada ketakutan seperti itu tapi pada level tertentu tentunya harus dikomunikasikan misalnya oke deh yang segini mayoritas misalnya main fixed income jangan yang beresiko mungkin appetite resikonya jangan volatilitasnya jangan di atas 10% yang berapa jadi semuanya ada kayak keranjang ada bakul atau pie ibu-ibu kan suka kue pie ada bagi kitsa berapa porsi yang yang high risk berapa porsi yang dari yang kita declare ya atau yang kita tidak declare kita harus tahu sendiri memanajikan itu gitu loh oke ya thank you bu bu tadi kan ibu menyinggung tentang perpuluhan bagaimana menghitung perpuluhan kalau kita sebagai ibu rumah tangga bu ya jadi memang suami yang mungkin mungkin juga tidak melakukan investasi apa-apa tapi saya kayaknya tidak mungkin mungkin kali ya ada yang 100% begitu ada kalau yang misalnya masih melakukan investasi sendiri nah uangku itu juga tanggung jawabku ke Tuhan enak aja gitu jangan uangku terus tanggung jawab perpuluhannya sono gitu si suami artinya tidak ada prinsip keadilannya itu kan tidak cengli kalau kita kalau kita kalau kita memang dapat semua dari suami ya suami lah yang harus hitung perpuluhannya tapi dari porsi yang kita dapat jika kita memang ada investasikan dan berkembang kita juga punya tanggung jawab perpuluhan sendiri lagi di situ dari investasi kita keuntungannya kita harus tetap kalkulasi sendiri ya bu iya oke akhir ini banyak yang menawarkan jenis-jenis investasi bu bagaimana cara mengetahui bahwa investasi tersebut bukan bodong bagaimana mengenal makhluk atau bukan lalu lanjut bu ini ada pertanyaan yang sama ya bu dan saya diajak teman untuk main ya gol saya gak tahu apakah ini aman untuk investasi bu iya ya gol saya sih belum pernah tahu tapi kalau dari namanya mungkin ini underline-nya gold ya emas golnya gol tujuan oh golnya gol gol oh ini ada saya aduh ya gol tujuan iya ini apa ya ya gol saya gak tahu saya terusnya gak tahu kalau ya gol tapi kalau saya sih investasi selalu melihat siapa perusahaannya harus ada perusahaannya yang bonafit dong kalau memang dia manager investasi atau apa harus ada izinnya harus ada izin OJK ini jelas dan ketika menandatangani surat perjanjian ya tolong diperhatikan itu letterhead di atas atau perusahaan yang tertulis namanya dalam perjanjian itu perusahaan yang sama yang ada izin OJK karena banyak kejadian saya pikir saya berinvestasi ke perusahaan X misalnya tapi waktu tanda tangan perjanjian investasinya disini dia gak baca redaksionalnya ternyata bukan perusahaan itu pakai koperasi misalnya atau pakai nama lain jadi waktu terjadi perusahaan X ini bawa kabur duit investor perjanjiannya sama perusahaan lain gak bisa diklaim sama sekali itu yang balik nol hati-hati jadi teliti dalam membaca surat perjanjian kontrak investasi itu yang penting karena banyak yang kena disitu teman saya terus terang punya ibu ini teman saya punya ibu jadi udah kita berbicara 70-80 tahun seluruh tabungannya seumur hidupnya hilang gara-gara ikut sorry itu juga teman saya yang masuk negara Beni Cokro nol balik karena gak teliti juga ternyata banyak pakai perusahaan yang berbeda yang kita persepsikan punya izin OJK taunya untuk kontrak investasi dengan PT siup biasa itu ngeri hati-hati itu gak bisa diklaim gak bisa lari ke OJK OJK pulangin jadi lebih baik jangan ikut-ikutan lebih baik kita telitiin dulu ya bu research dulu company-nya apa ya sama kalau kayak main Yagol saya juga gak tau yang nanya ibunya ada disini gak bisa dijelasin gak ada ada di kolom chat Yagol itu apa ya kalau bisa bersuara sebentar gak gak ada kayaknya udah gak ada mungkin iya gak apa-apa tapi hati-hati aja kalau yang istilahnya main gitu ya udah main ini main itu kalau maupun kalau kepengen banget curious banget gitu ya mungkin 1% aja atau setengah persen dari dari pay kita itu ke yang aneh-aneh gitu kayak NFT saya bilang sama anak-anak saya kalau mau main NFT bukannya gak boleh ini trending banget FOMO semuanya takut FOMO gitu kayak semua orang ngomongin NFT kok gue gak ikut gitu gak ngerti iya boleh tapi you have to use the money you are willing to lose itu prinsip nomor 1 pakai uang yang kita apa ya siapkan kalau sampai hilang gak sakit hati gitu masuk kalau kita prinsip tahun Yobel minjemin orang juga begitu minjemin uang yang emang kita udah niat untuk kasih udah selesai jangan harap dia bayar lagi ya kan karena itu memberi sifatnya sama memberi sama investasi yang risiko tinggi ya kan sama pakai uang yang memang kita siap untuk hilang kalau sampai dapet yaudah itu berkat kalau sampai yang 1% itu jadi seribu kali waduh itu mah udah deh mungkin udah berkat tersendiri gitu bisa aja bisa aja thank you Bu Melihat perkembangan zaman dimana semua arahnya ke digital apakah mungkin suatu saat nanti mata uang kita yang berlaku adalah digital currency kalau dibilang mungkin ya mungkin mungkin aja tapi saya gak tau mungkin definitely tidak dalam lifespan kita gak dalam hidup kita ya akan terjadi karena mata uang yuan china udah negara segede gitu sekuat itu ekonominya aja mau jadi kalau kita kan basisnya semua di US dollar nih ya ini yuan mau jadi kayak US dollar itu udah nyoba berpuluh-puluh tahun belum berhasil ya kan digital ini dunia maya ya kalau dunia uang forex minimal nih ada duitnya ada kertasnya walaupun walaupun in reality nih uang yang beredar katanya uang dollar yang beredar yang diperdagangkan itu tuh mungkin 100 kali lipat ya dari uang yang ada dolar banknotenya jadi memang lah Amerika tinggal nyetak aja jadi kan nyetak kertas aja jadi duit ya kan nah kita tuh jangan gak ada sampai hari ini ya yang sekuat US dollar gitu euro oke maybe second yuan kepengen belum jadi kalau sampai ngomong digital menggantikan ini wah mungkin saya juga bukan orang yang tepat untuk menjawab tapi kalau nama kemungkinan mas lalu ada tapi itu akan terjadi di dunia maya tersendiri kayak sekarang banyak toko kalau kita belanja online ya belanja online belanja apa aja deh belanja bukan tokopedia lah Amazon atau Amazon belum boleh kali ada beberapa brand yang bisa bayar pakai bitcoin gitu dan bitcoin kalau masuk sekarang ya udah tinggi ya kan nah sekarang tega-tegaan berani masuk gak percaya gak akan tinggi lagi ya kan nah ini nih yang nah bitcoin masalahnya kita gak punya siapa yang nyetak duitnya gitu gak ada jadi ini dunia yang gelap gitu loh besarannya dalamnya ini nih gak keukur karena gak ada fundamental gak ada underlyingnya kalau ekonomi dunia kita kan dulu pakai emas ya kan kita kan gak bisa nyetak duit lebih dari emas reserve reserve emas yang dimiliki oleh negara ini kan ekonomi 101 lah dari reserve emas jadi mata uang mata uang ini tetap ada barang fisikalnya jadi kalau kalau seluruhnya digital saya belum tahu akan kejadiannya seperti apa gak kebayang soalnya banyak di dunia ini perdagangan masih perlu underlying real cashnya atau duit currency-nya bu pertanyaan terakhir ya bu apakah salah atau berdosa apabila salah satu pasangan kita itu pelit dan salah satu pasangan kita ingin mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan pasangannya untuk menghindari keributan demi membantu atau kebaikan jadi untuk bukannya itu tanpa sepengetahuan pasangan kita gitu loh bu kalau saya sih kalau saya pribadi prakteknya ya ada beberapa ya kita tahu lah mungkin suami-suami kita sensitifnya yang dimana gitu ya ya untuk menjaga damai sejahtera dan gak mau konfrontatif aja ya saya pakai uang yang saya hasilkan sih sebenarnya jadi ya kan kalau itu bagian dari uang yang saya kelola sendiri saya investasikan dan berbuah ya terserah gue dong mau diapain gitu istilahnya kalau saya sih prinsipnya kayak gitu bersih aja kiri ya makanan gitu tapi memang prinsip atau pembagian seperti ini harus di juga ikuti dengan misalnya ketaatan kita bayar pajak di sisinya kita gimana-gimana ceritanya itu komplikasi tapi termasuk perpuluhannya di dalamnya nah itu tuh yang harus diperhitungkan benar gitu tapi kalau kejadian sering terjadi juga memberi kepada orang yang sodara lah atau sodara pihak kita gitu kan kadang-kadang malu juga gak enak gitu kan gak saya pakai apa yang semampunya saya dari sisi saya gitu kalau buat saya sih prakteknya aku begitu jadi dari yang kita hasilkan ya Bu ya karena yang kita hasilkan kan itu milik kita dan itu kan hak kita gitu sebenarnya terima kasih banyak Bu buat pertanyaan jawabannya semuanya jelas Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dimanapun Ibu berada selalu menjadi berkat thank you thank you semuanya Ibu Ibu terima kasih terima kasih Terima kasih.